Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai cara download dan menginstall aplikasi Bluestack. Langsung saja, pada mesin pencari, kalian ketikan Bluestack, Enter, dan kalian pilih website-nya. Di sini, kalian pilih Undo Bluestack. Hanya seperti ini saja. Hanya di sini terdapat keterangan nama file yang kalian download adalah Bluestack versi 10. Setahu saya, Bluestack versi 10 atau Bluestack X. Adalah aplikasi Bluestack yang bisa kalian gunakan untuk bermain game dengan fitur Cloud. Dengan kata lain, kalian melakukan streaming. Sedangkan, aplikasi Bluestack yang memiliki tampilan seperti Android adalah Bluestack versi 5. Seperti ini. Jadi, jika kalian tidak ingin menggunakan aplikasi Bluestack versi 10 atau X, kalian bisa mengklik See All Versions. Di sini, kalian bisa melakukan Undo Bluestack versi 5. Masih sama. Kalian klik pada bagian bawahnya. Ini adalah versi 5. Ukurannya sangatlah kecil. Dengan kata lain, ini adalah aplikasi versi online, bukan offline. Jika kalian jalankan, di sini sudah terdapat aplikasi Bluestack. Kita akan melakukan Uninstall. Kembali kita lakukan instalasi. Di sini, kalian bisa merubah tempat penyimpanan aplikasi Bluestack. Hanya saja kita pilih Install Now. I agree. Dan kembali, kalian akan mendownload file sebesar 595 MB. Kembali, kalian akan melakukan download file sebesar 170 MB. Pada bagian bawah, terdapat pemberitahuan. Kalian bisa menghentikan sementara antivirus jika mengganggu proses instalasi. Dan kita sudah selesai menginstall aplikasi Bluestack. Hanya seperti itu saja. Kita sedai. Terima kasih. Terima kasih.